Intro Masih ada harapan Renungan hari ini RHI Renungan hari ini Sudara Beberapa waktu yang lalu 2 Oktober Saya mengalami sakit mendadak Serangan strok dengan Pendarahan di otak Saya kehilangan harapan Tapi saya mencoba meyakinkan diri saya sendiri Harapan itu masih ada Ya harapan itu masih ada Iseh ono pengarep-arep Itulah sebabnya hari ini Saya membagikan Saya sering dengan Yeremia 31 Ayat 17 Masih ada harapan untuk hari depanmu Demikianlah firman Tuhan Iseh ono pengarep-arep Tumprat ing besok Kanggu siro Anak-anak iro Iseh ono pengarep-arep Sudara harapan masih ada Harapan yang tertuju Kepada Tuhan Pertanyaannya Kepada siapakah Harapan kita Ketika saya sakit Saya tahu parah Dan saya tetap Berpengharapan di dalam Tuhan Kenapa? Karena dokter sarana Obat sarana Alat-alat sarana Tapi yang punya kuasa kehidupan Adalah Allah kita Tuhan Yahweh Yehua Yang menolong di dalam Yesus Kristus Oleh sebab itu Yeremia 31 Ayat 17 Kupegang erat-erat Masih ada harapan Sudara Jujur saja Ketika tahu Apa yang kuderita Penyakit yang kualami Saya hanya bisa terbaring lemas Dan saya berkata Tuhan Menawi sakit Nyuan mari Menemboten Nyuan mati Pecah kemawon Ketimbang Dados Kerepotan Kangki sesami Semah lan Berayat Soba samuan Tapi sudara Saya terpis itu Karena saya kemudian sadar Dan saya Mencoba Untuk menyadarkan Diri terus-menerus Harapan itu Masih ada Yeremia 31 Ayat 17 Yah Isih ono Pengarap Arep Isih ono Pengarap Arep Tumprap kue Masih ada harapan Untuk hari depanmu Demikianlah Firman Tuhan Yeremia 31 Ayat 17 Tuhan Kuatkanlah kami Untuk menjalani kehidupan ini Dengan tetap Berpengharapan Di dalam Tuhan Haleluya Amin